Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu masih mengkaji penayangan program visi misi Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan pidato kebangsaan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di televisi. Ya dugaan kuat keduanya melakukan pelanggaran aturan KPU dan UU Pemilu tahun 2017. Tetap perangkat desa segera disetarakan dengan perolongan dua. Kita harus bekerja dengan keras. Terhadap tayangan visi misi Capres bag 01.02 di stasiun televisi swasta, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Komisi Pemiliran Umum KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia KPI menyatakan akan mengkaji tayangan kedua Capres tersebut. Bawaslu menemukan indikasi adanya pelanggaran kampanye dua paslon Capres tersebut. Beberapa hal yang kami lakukan pasca pidato Pak Jokowi dua hari yang lalu di stasiun TV, pidato Pak Brobowo didampingi Pak Sandi kemarin semalam di TV. Bawaslu sudah melakukan beberapa kajian dan kami koordinasikan langsung dengan KPI sebagai pihak yang nanti akan berhubungan langsung dengan media penyiaran. Berdasarkan pasal 274 Undang-Undang No. 7 2017 tentang pemilu, visi, misi, dan program masuk sebagai materi kampanye. Sedangkan pasal 23 peraturan KPI Uton 2018 disebutkan, bila kampanye di televisi baru dapat dilakukan selama 21 hari dan berakhir satu hari sebelum masa tenang. Sedangkan masa tenang berlangsung tiga hari sebelum hari pemungutan suara 17 April 2019. Bawaslu juga mengatakan pelanggaran juga berpotensi dilakukan pada stasiun televisi yang melakukan penyiaran untuk kedua paslon tersebut. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampaih Union TV Bia terima kasih seher menаниеlagatan Sampaih Ainews kaginkan Sampaih Usos tabiat Sampaih Ainews kaginkan Sampaih Ainews kaginkan Sampaih Ainews kaginkan Sampaih Ainews kaginkan Sampaih Ainews kaginkan